Halo selamat pagi teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya di channel multitalenta tutorial di video kali ini saya akan memberikan penjelasan untuk anda mengenai penggunaan conditional formatting untuk menandai suatu data yang mengandung karakter tertentu ini kan ada nomor nama nilai ya misalnya dari data ini saya ingin menandai nama yang mengandung huruf O ya eh tarannya silahkan anda ikuti langkah yang saya lakukan ini eh karena mau menandai nama nama ya berarti semua nama yang ada ini di blog ya seperti ini kemudian ke menu home ya pilih kondisional formatting kemudian pilih yang atas nih ya Excel kemudian pilih yang teks that content ya klik eh oke di sini saya isi huruf O anak ingin menandai orang yang sama orang yang ada huruf O nya ya Oh ya ada Robi rohim Ozan Oji Susako gitu ya dan kalau mau huruf yang lainnya tinggal ganti aja di sini ya ya tanya yang mengandung huruf I gitu ya mau ditandai dengan apa disitu jadi ganti misalnya ditandai dengan kuning ya penting yellow fill ya klik seperti ini kemudian di O ya ini yang mengandung huruf I ya tadi warna itu ya kalau mau huruf O yang ditandai ya tadi diganti dengan huruf O saja ya demikian semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya Terima kasih